Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam Blender Kelapa Sawit Indonesia Buat petani pemula Baik yang baru menanam sawit Baik yang dalam Proses ya Baik dalam itu masih menabung Untuk mengumpulkan Uang untuk bikin kebun Kelapa Sawit Kerana sawit ini adalah Vestasi yang sangat cukup lumayan panjang ya Yang mana disini Vestasi itu menjamin Masa Depan kita ya Adalah kebun Kelapa Sawit Kerana harga sekarang ini cukup Tinggi Kalau di pula itu 2530 ya Oke buat Sahabat-sahabat petani Kelapa Sawit Disini ada petani Masih dalam Penjelasan ya Masalah Operbrowning ya Yang mana disini Masalah Overbrowning itu kan Turun buah Turun pelepah ya Jadi pelepahnya Tidak ada yang ini habis Ini sama ini Sama ini Sama ini Habis Jadi buah ini turun Kelepah turun Itu namanya Turun buah Kelepah jadi Dinamakan Overbrowning habis Kelepahnya Tapi disini Tapi disini di petani Ada Ada sebanyak yang bilang Bahwasannya Kalau overbrowning itu Katanya Bisa nanti itu Apa Batangnya mengecil ya Ya guys Kecil batangnya Tapi Oke Disini di petani Coba melihatkan Batangnya Di petani bersihkan Sama batangnya besar guys Jadi Tolong Dijelaskan Ya Kenapa ini batangnya Tidak mau besar Buahnya besar Padahal Panit turun buah Turun pelepah Kalau Kalau Pengukuhkannya Cuman 2 kilo Per tahun Per batang ini 2 kilo Per tahun Per batang Kalau untuk Tanah Disini tanah kuning Bisa di petani Lihatkan Ini Nah ini Contoh tanah Tanah kuning Berpasir Nah ada kelihatan kan Jadi Buat sahabat-sahabat petani Kelapa sawit Jadi kenapa Karena adi petani itu Sistem perawatannya itu Jauh sangat berbeda Dengan yang lainnya Boleh kita lihat Nah kita putar ke merah ya kan Nah ini Nah ini Itu Ini adalah Gawang Matinya guys Ini gawang matinya Yang adi petani Bikin Cara untuk Pelpahnya Putaran pelpahnya Ini kita lihat Nah ini Ini gawang matinya Ya gak berfungsi lagi Seperti ini Kita lihat Abal-abal Kata orang Ilmu abal-abal Yang mana ilmu abal-abal ini Jadi buahnya tetap abal-abal ya kan Bibit pun abal-abal kan Ilmu lah Udah abal-abal Bibit udah-udah abal-abal Dan buahnya pun Dan buahnya pun abal-abal yang seperti ini kan Kalau saat kami ini Yang kayak gini ini Bukan dikatakan unggul ya Ini bukan unggul namanya Ini banyak yang kosong Pelepahnya kuning Batangnya kecil Ya kan Gak seperti mereka kan Batangnya besar ya kan Buahnya besar Buahnya keliling Kalau ini buahnya jarak Jadi itulah Kalau adi petani ini Buat konten itu Ya Bukan menyesatkan Sama petani ya Buat apa untungnya saya Menyesatkan petani-petani lainnya Ini karena adi petani yang ngomong ini Karena adi petani sendiri yang melakukannya Membuktikan sendiri di lapangan Seperti inilah perawatan adi petani Seperti inilah penghubungan adi petani Seperti inilah jenis bibit adi petani Itulah pengalaman adi petani Jadi Terbantalah semua Terbantalah dan terbuktilah semua Omongan-omongan Orang yang Sok pintar gitu kan Terbukti semuanya Tidak sesuai dengan kenyataan Faktanya Di lapangan Mereka tuh mungkin Ya Ada Yang diharapkan Dari situ Dengan cara seperti itu Jadi adi petani tidak mau seperti itu Biar kita mencari rezeki Yang halal Biar kita mencari ilmu yang berompaat Tanpa Mengurangi beban Saudara-saudara kita Petani-petani mulai itu kan bebannya besar Mulai dari nanam itu kan modalnya Modalnya Tengkul Paling mengembangnya pakai tenaga Mulai pupuknya mahal Perawatannya mahal kan Jadi Makanya adi petani bikin konten ini bikin syarat Ya gimana cara pemupukan yang sederhana Tapi hasilnya seperti ini Gimana cara pemilihan bibit Yang harganya tidak terlalu mahal Caranya yang gratis Gini caranya Begitulah di petani Untuk Membantu saudara-saudara Malahan mereka Bukannya membantu Mempromosikan Mempromosikan Kalau memang Ya kita boleh mempromosikan Tapi bantulah saudara kita Atau dikurangin biayanya Atau gimana Biar mereka berhasil kan Berhasil mereka nanti Otomatis Mereka itu akan beli sama kita lagi Mungkin gak mungkin Mereka akan beli seperti itu Makanya Adi petani disini Niat ini berkebun ini adalah untuk ibadah Tidak ada lain Bukan untuk yang lain Cuman niat adi petani ini adalah untuk beribadah Adi petani mulai nanam Itu diniakan Cuman untuk ibadah Tidak ada yang lain Sedangkan adi petani disini Untuk upahnya saja Upah di petani Permanen ini Itu Satu orang saja Itu Gaji satu Sampai satu hari Mulai dari pagi Sampai jam 12 Atau jam 1 Itu gajinya 350 ribu Per orang Nah Anggota di petani ada tiga orang Bayangkanlah Sama saudara-saudara 350 ribu Kerjanya dari jam 7 Sampai jam 1 Nah 350 ribu Itu panen Jadi Kalau untuk dihitung pertanya Ya mereka itu kan Banyak borongan Enggak bergaji Nah Bukan disini Untuk Menyombongkan Bukan untuk riak Ini Adi petani mewakili ya Bagi para pemanen Bagi pelansir Baik itu bagi kerja buru petani Ya itu kan Ya kalau kita mempunyai Kebung pribadi itu kan Janganlah terlalu Kelet Padahal anggota kita Atau karyawan kita Belilah nasi Belilah jajan Dilihat kondisi Anggota kita itu Dikasih Itu Menganggap ibadah Bagi kita Adalah amal Bagi kita Kita itu Tidak secara langsung Kita itu adalah Beribadah Yaitu memberikan Yang berlebih Tidak sesuai dengan Standarnya Jadi itulah sahabat-sahabat petani Kelapa sawit Itu adalah kunci dari Kesuksesan kita Dalam berkebut Kelapa sawit Karena semua nilai itu Akan ada Hasilnya nanti Karena doa-doa orang itu Maka buah sawit kita Seperti ini kan Nah itulah sahabat-sahabat Jadi kalau mau Sukses itu ya Kuncinya jujur Dan ikhlas Tidak ada yang lain Kalau kita Cuman pelit Sombong Itu gak akan ada Gak akan ada hasilnya Yang seperti yang kita inginkan Makanya Sebagai petani Kelapa sawit itu Belajar Dalam Hal-hal Kehidupan Jangan cuman kita Berangan-angan Mau itu Mau itu Dan Supaya mendapat Angan-angan tersebut Yang menipu Tujuannya Membodoh-bodohin Yang bodoh Itu Adi petani tidak mau Jadi buat sahabat-sahabat Sahabat-sahabat petani Kelapa sawit pemula Itu adalah pesan Adi petani yang disampaikan Mudah-mudahan ada Perempaannya bagi petani pemula Kedepannya Ini Adi petani disini Cara perawatannya Seperti ini Udah di awal video Udah dibilangin kan Jadi Buat saudara-saudara saya Semangat saja ya Itu kuncinya Kita itu Adalah Nah Petani ini adalah Pekerjaan yang sangat mulia Nah Pekerjaan sangat mulia Yaitu Kita Bisa sehat pikiran Tidak ada beban Terus Badan sehat Kita mengerjakan keringat keluar Nah Lihat apa Punya kita sendiri Tidak ada bebannya Ini yang jelas enak Jadi Itulah Buat sahabat-sahabat petani Kelapa sawit semuanya Adi petani tidak bisa berkata-kata ya Kalau masalah sawit ini Adi petani tidak bisa berkata-kata lagi Kalau mau tanya Pemukukannya Sudah banyak video Adi petani Masalah pemukukannya Mungkin ada yang berbeda juga ya Karena setiap tahun Adi petani itu Pasti perbedaan Pemukukan itu dilakukan Tahun depan Rencananya Adi petani itu Udah rencananya Itu NPK KCL Tetap setengah kilo juga Dalam pertahunnya tetap 2 kilo Itu rencananya Kalau sekarang Tahun ini NPK NPK KCL NPK Nah gitu Jadi Buat sahabat-sahabat petani Kelapa sawit Ikuti terus Channel adi petani Di youtube ya Mudah-mudah Merfahat ini Sebagai motivasi ya Buat petani pemula Ada nasihatnya Ada Ilmunya yang dapat Kita ambilkan Adi petani tidak mau Disini Membodoh-bodohin Para petani-petani pemula ya Yang ikutin Secara susah Apalagi pemupukan Ada yang Pengupukan dari 0 Sampai 36 bulan Itu menghabisin 30 juta 29 juta Itu kan Gila namanya Ya kan Gila kita kan Seperti petani pemula Ada yang harga bibitnya 9 ribu Ada yang segini Ada yang segini Sampai 60 ribu Belum Lahannya Itu kan gila namanya Jadi Mereka tidak Tidak mau bantu Coba Kalau memang Saudara kita Mau beli Ya bantulah Ya sekitar-kitar itu Bantu Saudara-saudara kita bantu Karena saya tidak Menjual bibit ya Tidak menjual bibit Tidak mau order bibit Maka saya tidak bisa Membantu saudara saya Saya bisa membantunya Mengasih tengah kerja Pada orang-orang Yang terdekat di saya Di kampung Oke Jadi buat sahabat-sahabat Petani kelapa sawit Semuanya Itulah pesan Adi petani Adi petani sampaikan Mudah-mudah Merempat ya Cikup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi